Pemirsa Gubernur Jawa Berarti Tuan Kamil meminta maaf atas dinamika yang terjadi akibat peristiwa pengumpulan massa di Megamedung Kaupaten Bogor beberapa waktu yang lalu. Dirinya pun menegaskan untuk penanganan COVID-19 dibutuhkan partisipasi publik tidak hanya mengandalkan aparat pemerintahan maupun pihak kepolisian. Usai rapat koordinasi Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan permintaan maafnya atas dinamika yang terjadi pasca kerumunan massa di Megamedung Kaupaten Bogor beberapa waktu lalu. Menurutnya secara teknis izin acara tersebut bukan wilayah dirinya, tapi secara hierarki ada pada bupati setempat. Tapi Bupati Bogor pun sudah tidak memberikan izin dan menghimbau pembatasan sesuai protokol kesehatan. Karenanya Gubernur yang akrab di Sapa Emil ini pun menghimbau agar masyarakat, khususnya pemimpin ormas, komunitas, dan golongan agar paham menyelesaikan COVID-19 tidak bisa hanya mengandalkan aparat, tapi membutuhkan partisipasi publik. Dirinya pun mempersilahkan masyarakat berkegiatan dan produktif, tapi harus menggunakan adaptasi kebiasaan baru. Dari masyarakat khususnya pemimpin-pemimpin ormas, pemimpin komunitas, pemimpin golongan agar paham bahwa penyelesaikan COVID-19 harus dilakukan partisipasi publik. Tidak bisa mengandalkan aparat saja masyarakat tidak berpartisipasi. Tidak bisa mengandalkan aparat, tapi mengandalkan aparat, tapi mengandalkan adaptasi kebiasaan baru. Sementara itu usai libur panjang beberapa waktu lalu, saat ini zona merah di Jawa Barat bertambah menjadi tujuh, yaitu Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bandung, Kota Bekasi, dan Kota Cimahi. Tiga di antaranya daerah tersebut merupakan penyelenggara pilkada, sehingga Emil mengimbau agar para kepala daerah dan masyarakat lebih waspada.